Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Nah sekarang ini saya masih berada di handphone Redmi 9A dan menyambung dari video sebelumnya. Di video sebelumnya handphone ini terkunci akun Mi-nya setelah kita remove Mi Cloud-nya dan selesai. Sukses, namun EPRP-nya masih terkunci atau masih minta login di akun Google yang lama ya. Dan kemudian di sini kita akan bypass EPRP-nya agar handphone ini bisa digunakan kembali bisa masuk di halaman menu. Nah ini dia setelah kita setup dari awal kita sambungkan ke jaringan internet VWP dan di halaman akhir verifikasi akun Anda seperti ini kita diminta login dengan akun Google yang lama. Oke beres kita akan langsung eksekusi ya untuk EPRP-nya dan kita tetap masih sama menggunakan JSTool by JSM Sulteng. Ya oke kita ke komputer. Nah ini proses Mi Cloud ya bekasnya. Ini kita bisa stop saja dan kemudian kita langsung ke handphonenya. Seperti biasa dalam posisi menyala kita koneksikan ke komputer menggunakan kabel data dan kemudian kita bisa klik erase FRP pada toolnya. Lalu di sini agar handphone ini terbaca dengan toolnya kita bisa menekan volume atas bawah dan tombol power. Kita matikan paksa ketiga tombol ini. Kita tekan tahan sampai handphonenya mati dan sampai terbaca dengan toolnya. Oke sudah terbaca dan langsung proses ya. Langsung proses untuk bypass FRP-nya. Kita tunggu saja sebentar untuk prosesnya kurang lebih 1 menitan ya tidak begitu lama. Di sini kita tunggu saja sampai selesai atau biasanya all is done seperti itu ya prosesnya. Kita masih nunggu. Saya kira ini sekitar 1 menitan lebih ya. Kita masih menunggu belum selesai juga masih proses. Ya oke dan ini bisa dikatakan sudah selesai. Erase FRP done all process complete ya seperti ini. Oke dan kemudian kita tinggal cabut kabel datanya. Dan biasanya setelah kita cabut kabel data itu langsung otomatis restart handphonenya ya. Jadi tidak usah kita tekan tombol powernya. Oke sampai di sini kita tinggal menunggu saja sampai proses loadingnya selesai. Kita percepat saja ya agar tidak memakan durasi. Dan nah ini dia sudah selesai dan dia langsung masuk di alaman hubung ke jaringan seperti ini. Kita tinggal next saja lanjut kita masih proses loading-loading di sini ya. Masih tunggu sebentar memeriksa info dan kemudian langsung masuk di alaman Google login. Jadi di sini kita tidak usah login akun Google yang lama. Di sini kita cukup lewati saja di pojok kiri bawah ada tulisan lewati. Klik lewati. Ya kita lewati saja. Dan kemudian masuk di alaman tunggu sebentar. Ini scroll saja ke bawah. Kemudian klik setuju. Lalu ini ada alaman apa. Ini kita next saja. Sedikit sentuhan akhir. Kemudian masuk di alaman setel sandi ya. Biasanya kita tunggu masih sedikit loading. Ya memang banyak step-step loadingnya. Nah ini masuk di alaman setel sandi. Bisa kita lewati tahap ini. Ya kita klik ini. Kemudian ini apa next saja ya. Kita next saja di sini. Kemudian setuju. Ya klik setuju. Dan kemudian ini pilih tema next saja. Lanjut masih loading lagi ya. Nah ini ada rekomendasi APL ya. Ini bisa kita install saja sebenarnya. Tidak usah kita un-check. Kita klik install. Dan pengaturan selesai. Kita klik ini. Lalu loading lagi di sini. Apa ini namanya. Memuat aplikasi ya. Loadingnya agak lumayan lama. Ini kita bisa. Kita percepat saja ya. Memang di sini proses memuat aplikasi. Biasanya agak sedikit lama ya. Oke dan ini ada loading lagi. Tunggu sebentar lagi ya. Jadi dan ini biasanya langsung masuk ke halaman menu ya. Nah ini dia langsung masuk di halaman menu. Namun masih sedikit nge-lag loading ya. Oke dan proses bypass APL-nya ini sudah selesai. Dan handphone sudah aman kembali digunakan. Untuk spesifikasinya. Ini masih spesifikasi jadul ya. Lawas. Oke sampai di sini. Sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Semat. Sekiranya video ini bermanfaat. Buat teman-teman bisa bantu kami semangatnya. Dengan cara menekan tombol subscribe dan like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan akhir kata dari saya. Salam. Opreker. Handphone.